Halo, wahai para praktikan mata kuliah Sistem Informasi Geografis Oke, kita add dahulu data-data yang sudah kami berikan Pertama kita add data citra, dem, dan kawasan undi Tak bisa add seperti ini atau kita drag langsung dari folder ke dalam tembar kerja Artis, karena data dem yang kami berikan ini terlalu besar Kita gunakan fungsi klip data management untuk meng-cropnya sesuai dengan wilayah studi Setelah membuka tulis klip data management ini Jika muncul kotak dialog tulisan invalid drop item Kita bisa abaikan dengan meng-klik OK saja Kemudian kita masukkan data dem sebagai input raster Kita kemudian masukkan kawasan undi sebagai output extend-nya Dan tidak lupa kita tentang opsi use input feature for clipping geometry ini Supaya hasil klip data dem ini benar-benar sesuai dengan wilayah studi Klik K, kemudian kita tunggu sampai klipnya muncul Ini kami coba zoom to layer untuk hasil klip yang baru saja kita lakukan Terima kasih untuk tekan kami Masa saja sudah menyediakan video ini Sehingga kami tinggal mendeskripsikan dan mengedit sedikit Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya Kita search music contour yang special analis ini Kemudian kita masukkan input raster ini Adalah data hasil klip data yang baru saja kita buat Kemudian kita input nilai contour intervalnya adalah 5 Biasanya satuan di contour ini adalah meter Maka bisa kita asumsikan bahwa ini adalah 5 meter Kemudian kita langsung klik OK Ini adalah tampilan garis contour dengan interval 5 meter Data dasar dalam 3D Analyst identik dengan format DIN Maka kita search fungsi create DIN Kemudian kita masukkan data contour yang baru saja kita produksi itu Kedalam bagian kolom input feature Dan kita boleh atur koordinat sistem yang optional ini Bagi UTM 49S Sesuai wilayah studi Kemudian langsung klik OK Kira-kira seperti ini hasil create DIN itu Kemudian kita kembali lagi ke table of content Kita klik kanan hasil create DINnya Kemudian kita klik copy Kemudian kita langsung membuka arc scene Dan tunggu sampai artinya terbuka Kemudian kita ke table of contentnya Klik kanan yang DIN layer sini Dan klik paste layer Yes, dia sudah ter-copy paste dari art map ke arc scene Kemudian kita klik kanan DIN layer-nya ini Dan kita klik scene properties Kemudian pada kotak dialog DIN properties ini Pada tab general Dan pada kolom vertical exaggeration Kita coba pilih nominal 1,5 Makin tinggi nilainya Maka fonturnya akan terlihat makin jelas Mari kita klik kanan scene layers-nya lagi Dan klik in properties Kita coba ganti angka vertical exaggeration-nya Misalnya menjadi 2 Dan kita klik OK Ini mungkin kami hanya membandingkan saja Untuk menunjukkan bagaimana tampilan untuk Opsi vertical exaggeration Angka 1,5 dan 2 Kita gunakan yang angka 2 Oke, let's go to the next step Kita tambahkan data citra Ke dalam lembar kerja artin Normalnya tampilan awal citranya Akan berada di bawah hasil create in Kemudian pada table of contents Kita klik kanan data citratifnya Kemudian klik properties Kemudian di kotak dialog layer properties ini Kita klik PPSA Kemudian kita pilih copy floating on a custom surface Di kolom television from purposes ini Kita langsung klik OK Maka tampilan citra akan menyesuaikan bagaimana bentuk konturnya Kita sudah setengah jalan Kemudian kita tambahkan data shape file bangunan ke dalam arsine ini Kemudian kita atur mirip dengan langkah sebelumnya Kita klik kanan shape file bangunan ini Kemudian kita klik properties Ini opsi yang floating on a custom surface Dan simpelnya kita langsung klik OK Di sini yang penting Masa bangunannya sudah sesuai dengan kontur Kemudian kita coba meninggikan setiap loop bangunannya Agar lebih terasa kesan ruangnya Kita klik kanan lagi di shape file bangunan Kemudian kita klik properties Kemudian di kotak dialog layer properties ini Kita menuju ke tab extrusion Kemudian kita atur untuk kolom extrusion value or expression ini Kita isi dengan angka 20 Dan kita coba klik OK Masa bangunannya sudah terlihat timbul-timbul di tampilan layar kita Sebentar sebentar Kelihatannya ini terlalu tinggi Kita coba kurangi sedikit Kita klik kanan lagi di layer bangunan Kemudian kita klik properties Kemudian kita ganti extrusion value or expressionnya ini Jadi angka 15 Kemudian kita bisa langsung klik OK Kelihatannya ketinggian bangunannya sedikit lebih rendah Kemudian kita bisa double-click icon warna di layer bangunan Kemudian kita bisa pilih warna sesuai selera Kemudian kita tambahkan data lagi Bisa dengan add data Untuk data shape file pelengkap ini Kemudian kita kembali lagi di table of content Dan kita klik kanan layer pelengkap dan klik properties Seperti biasa kita menuju tab base height dulu Dan di kolom elevation from surfaces Kita pilih floating on a custom surface Kemudian kita klik OK Ini untuk gilas melihat bagaimana hasilnya Kemudian kita klik kanan shape file pelengkap tadi Dan klik properties Kali ini kita menuju tab symbology Kemudian kita ke kolom categories dan pilih unique values Atur value fieldnya sebagai data keterangan Kemudian kita add all values Klik OK Kemudian kita bisa mendouble-klik Setiap simbol objek yang menjadi legenda di layer pelengkap Di kotak dialog simbol selector ini Kita bisa search dengan kata kunci 3D Kemudian kita bisa cari mana yang representatif Dengan objek yang sedang kita edit simbolnya Kemudian kita bisa atur ukuran atau size-nya Bebas yang penting proporsional dengan lingkungan di sekitarnya Kemudian kita lakukan halis yang sama Kita gunakan keyword 3D Untuk objek-objek yang lain Untuk meng-customize bagaimana tampilan simbolnya Demikian seterusnya sampai tahap akhir praktikum Begitulah kesederhanaan metode 3D analis pada praktikum terakhir ini Jangan lupa di-screenshot dan di-set art map dan RC-nya Terima kasih Sampai jumpa lagi pada ujian pekan depan Semoga sehat selalu dan terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih